Halo adik-adik, halo adik-adik, pagi hari ini Kita akan menyaksikan panggung boneka pelangi kasih Adik-adik, semua harap diam dulu Kita mau mendengarkan drama panggung boneka Kita mau menyaksikan bersama-sama Adik-adik, semua tutup mulut, buka mata lebar-lebar Kita akan menyaksikan panggung boneka pelangi kasih Hari sudah semakin sore Semakin riuh terdengar Kini titik-titik air hujan mulai menitik ke kepala seorang penjual koran Penjual koran tersebut berlari ke arah tempat yang teduh Penjual itu bernama Yuda Yuda adalah anak piatu Dia berjualan koran sejak ayahnya meninggalkan dia Dan kedua adiknya, Dewi dan Sindi Koran 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 Aduh, bujannya kok tidak berhenti-berhenti hari ini Koranku belum laku hari ini Koran 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 Ah, teman-teman Mau beli koranku tidak Tolong beli dong Aduh Gak ada yang mau beli koranku Koran 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 Hei bro Kau tahu gak Tadi Ada yang beli seluruh koranku loh Dan Yang beli tadi mengatakan Kembaliannya untuk kesemua Nih aku dapat uang banyak nih Wah Sial benar aku hari ini Jul Kenapa sih Tuhan tidak adil sama aku Koranku belum laku Loh Kenapa Yud Koranmu belum laku ya Maaf ya Yud Aku gak bermaksud membuatmu marah Kalau gitu Mending Kamu Simpan aja uangmu itu Jul Sebelum aku tambah emosi sama kamu Yaudah Wah Itu ada Bang Martin Itu siapa itu yang datang Wah Ada Bang Martin Loh Itu siapa yang datang itu Ada yang datang itu Ah Abang Gak liat ya Kalau koranku Ini punya aku Koranku belum laku Ini punya aku Bang Eh Jul jangan Jul Ah enggak Bang Eh enggak kena Eh enggak kena Nih Bang Kamu syukurin kamu Jangan berkelahi Bang Biarin Eh Eh aku gak takut Bang Sama kamu Bang Pergi sana Eh sudah Eh preman nangit Jemen lo Makanya Jul Kamu itu Jangan Mau ditindas sama orang Tapi Yaud Kita kan gak boleh membalasnya dengan kejahatan juga Terus Kapan kau bahagianya Kapan kau bahagianya Kalau kamu ditindas terus itu sama Bang Martin Iya kau benar Tapi kan pasti ada cara lain Yaud Yang lebih baik Daripada Kau mau mukul Abang tadi Kayak enak mana Kalau sampai Abang itu datang dan Kembali dendam pada kita Yaud Tidak masalah Aku gak takut sama Bang Martin Jul Hujannya gak berhenti Yuk kita pulang yuk Ayo 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 Aku capek Yuk Oke oke Yaud Kembali ke rumahnya Yang layak dikatakan sebuah gubuk Di sana Telah menunggu kedua adiknya Sindi dan Dewi Yang sedang membersihkan rumah mereka Sindi 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 Ya Bang bentar Ambilkan Abang minum Bentar Bang Sindi ayo cepet dong Abang Aku baru bersih-bersih rumah Rumah kita kotor banget loh Bisa gak Abang Ambil sendiri dong Di dapur Kau harus tau ya adik Abangmu ini Capek kerja Untuk kalian Rela gak kuliah Buat nurusin pendidikan kalian Kamu tau gak Sin Tapi aku juga kerja Bang Bukan Abang aja loh Aku kan capek Bang Udah Kak Biar aja Biar aku yang ambilkan Bang Gak usah gak usah Kalian ini Udah diberi makan Malah berani sama Abangmu ini Abang Abang Jangan gitu Ngomongnya sama kita Udah lah Kak Malu Didengar tetangga Gak usah marah-marah terus 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 aja kalian Seperti ini Semua itu Gara-gara Bapak Gak pernah pulang Katanya cari kerja Tapi mana Ibu Gak pernah diberi uang Akhirnya sakit Dan meninggal Pokoknya semua ini Gala-gala Bapak Aku benci sama Bapak Tenang Bang Tenang Abang boleh marah Tapi jangan kita dong Kita pun pasti gak mau Bang Hal seperti ini terjadi Di keluarga kita Mau gak mau Kita kan harus jalani Tapi jangan bersungut-sungut Bang Harus dengan bersyukur lah Kak Cindy Bang Yuda Udah ya Gak usah bertengkar lagi Bersyukur Kau lihat dek Sekelilingmu Kita itu sudah miskin Ibu Gak punya Bapak Kabur Entah kemana Uang sekolah kalian Juga masih nunggak Apa yang harus bisa Aku perbuat Selain ngamen Dan Mbak Abang ini Hanya taman SMA Bekerja Hanya bisa jadi buruh Kamu tahu gak Udah lah Kak Udah Kak Cindy Jangan dilawan Bang Yuda Abang Itu masih ujian kecil Yang diberikan Tuhan Sama kita Setelah apa yang kita nikmati Dulu Bang Ayo weh Kita lanjutkan kerja kita Ya Kak Udah lah rumah kita bersih Bersih-bersih sana Ayo Ayo Kak Sial aku hari ini Bersih-bersih rumah aja Adik-adikku Semakin berani sama aku Yud Yudah Itu ada Jul Yud Yudah Ada apa Jul Enggak Tadi aku lewat depan rumahmu Kok ada suara Lagi marah Apa yang terjadi ya Yud Gak apa-apa kok Jul Mungkin Kamu salah dengar Atau dari sebelah rumah itu Jul Oh Gitu ya Yudah Kamu temenin aku ya Aku mau jalan-jalan Sambil kamu bayarin aku Untuk makan Tapi adikmu Ah Gak usah pikirkan Jul Kamu berhatian sekali sama adik-adikku Kau suka ya sama adik-adikku Ah Kamu bisa aja Yud Yaudah yuk Kita jalan-jalan Ayo 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 Malam Yang begitu dingin Menemani kaki mereka Melangkah Kemana mereka inginkan Yudah Ingin menenangkan Emosinya Hampir setiap hari Dia bertengkar Dengan Cindy Dia merasa Tuhan tidak adil Dan tidak tahu Apa-apa Tentangnya Dia sudah tidak sanggup Untuk menghadapi Penderitaan ini Hidupku gak pernah berubah Aku benci sama ayahku Kapan hidupku bisa berubah ya Kenapa kau Yud Ah Gak apa-apa kau Jul Ah Kok gak Kayak gak Anggap aku sebagai temanmu Yud Ceritalah lah bro Jul Dari usia 15 tahun Kau sudah berjuang Menghidupi dirimu sendiri Sampai sekarang Kamu bahagia ya Hidup seperti ini terus Eh Lihat deh itu Yud Lihat itu Karasan itu loh Orang gila yang tidur Di deras rumah orang Itu loh Lihat kan Iya Ada apa emangnya Itu orang Yud Kamu tahu gak Dia tidak tahu caranya bersyukur Bahkan Dia tidak tahu Kalau dia sedang dikasihani oleh orang-orang Karena hidupnya Fokus pada masalah hidupnya sendiri Yud Dan pada akhirnya Buat dia jadi begitu Kalau istilah pemuda itu Alay Gak bisa move on Terus Ya Terus Kalau kau fokus pada Masalahmu sendiri Sekarang ini Yud Kamu bisa gila seperti dia Jul Aku serius loh Kamu malah bercanda Sorry Sorry Yud Tapi memang Kalau orang stres Bakal ke arah situ kan Dulu itu aku punya masalah Tapi Aku menyikapinya dengan pikiran positif Yud Kalau Allahku Lebih besar dari masalahku Apakah kau telah menerima keselamatan? Keselamatan? Pernah sih Aku dengar tentang keselamatan? Kalau kau udah terima Yud Berarti Kau udah menyerahkan sepenuh hidupmu kepada Tuhan Yesus Dan kau akan mensyukuri Apapun yang Tuhan lakukan dalam hidupmu Sebab kau percaya Dia itu serta mu Yud Kau tidak sendirian kok Kita diselamatkan Karena kasih karunia pada kita Makanya Aku selalu bersyukur Setidaknya Aku masih menjadi kepunyaan dia Oke Tolong 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 Kenapa bisa berdara seperti itu? Kenapa kau bisa berdara seperti itu? Tolong 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 Kenapa bang? Tolong Kereman sebelah sana Lihat Aku berdara darah Tolong Kenapa bang? Tolong Kenapa bang? Aku dikroyok kereman sebelah sana Dia Aduh berdara aku Tolong Tolong Jangan ditolong Jangan ditolong Eh Mendengar Kau bang itu aku Menggantung dia Tapi Bagaimana uangnya? Jangan ditolong Itu uangnya Yaudah Ayo kita tulang Ayo 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 Jangan ditolong Dia Dia mendapati Tempat yang sama Waktu Sudah menunjukkan Jam 1 siang Saatnya bagi Yuda Untuk beristirahat Koran 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 Teman 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 Ada yang mau beli Koranku tidak hari ini Tolong Teman Teman Beli dong Buat Bayar uang sekolnya Cindy sama Dewi Ah Ada yang mau ya Aduh Kenapa Tidak ada yang mau beli Koranku Wah Ada yang mau Murah loh Koranku Cuma 5 ribu Koran 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 Maaf Boleh saya menemanimu Disini nak Silahkan pak Sepertinya Kamu anak yang baik Maaf ya Seperti yang bapak Saya hanya punya koran Apa Tampang saya Seperti itu Kang minta-minta nak Kalau gitu Bapak beli aja Koranku Murah loh Cuma 5 ribu Oh Tidak Tidak Kemahalan ya Tapi Memang segitu pak Gak bisa ditawar lagi Saya tidak punya cukup uang Untuk membelinya nak Tapi Ada yang bisa membeli Kamu dengan lunas loh Maaf Saya tidak berminat Seperti itu Orang aneh Bapak ini Oh Bukan 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 seperti itu Siapa nama kamu Yaudah pak Saya pak Rian Kamu tahu gak Saya tidak sedang Bercanda Saat saya katakan Ada yang bisa membeli Kamu Atau tepatnya Membayar kamu Dengan lunas Emang Emang Tuhan Yesus Tuhan Yesus Yang telah datang Dan mati Menebus manusia Dari dosa-dosanya Dan bangkit pada hari yang ketiga Kita telah lunas Kita kini adalah miliknya nak Tapi Waduh Waduh Oh iya Kini pergilah di hari pasca nak Engkau akan menemukan makna keselamatan itu Kenapa aku harus pergi ke sana Untuk menemukan jawabannya Apakah bapak tidak bisa membantuku Nak Yuda Yang kau butuhkan hanyalah keheningan Dengarkan suara roh kudus Yang sudah termeterai dalam dirimu nak Dari mana bapak tahu Ada roh kudus Dalam diriku Bapak Tuhan ya Nak Yuda Bila kamu percaya pada Tuhan Yesus Kamu menjadi anak-anak Allah Dan menjadi miliknya Itu tertulis dalam Injil Yohanes 1 ayat 12 Tetapi Semua orang yang menerimanya Diberinya kuasa Supaya menjadi anak-anak Allah Yaitu mereka yang percaya dalam namanya Bahkan Ketika malam sebelum Tuhan Yesus disalib Di taman Getsemane Tuhan Yesus berdoa Aku berdoa untuk mereka Bukan untuk dunia aku berdoa Tetapi untuk mereka Yang telah engkau berikan kepadaku Sebab mereka adalah milikmu Dan segala milikku adalah milikmu Dan milikmu adalah milikku Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka Bagaimana mungkin Aku menjadi miliknya Aku adalah seorang pendosa Pak Nak Yuda Tuhan Yesus itu setia dan adil Nak Dia akan mengampuni kamu Bila kamu mengaku dosa di hadapannya Itu tertulis dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 Jika kita mengaku dosa kita Maka ia adalah setia dan adil Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita Dan menyucikan kita dari segala kejahatan Bahkan nak Ketika Tuhan Yesus disalib Pada puncak penderitaannya Dia berkata Ya Bapak Ampunilah mereka Sebab mereka tidak tahu Apa yang mereka perbuat Astaga Bapak pendeta ya Hei 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 Mau kemana kamu Padahal aku mau bagikan firman lagi loh Tapi ya Tuhan ingatkan dia padamu Sesampainya Yuda di rumah Dia mengunci kamarnya Kedua adiknya terkejut Melihat gelagat abang mereka Yang tak biasanya mengurung diri di dalam kamar Mereka menjadi cemas Yuda pun mengerjakan Apa yang dikatakan Bapak pendeta tadi Dia berdiam Dalam keheningan Tuhan Maafkan aku Yang mengatakan Kalau kau tidak adil Dan tidak ada untukku Hingga aku lupa Bahwa aku adalah hamba Yang kau telah tebus Bapak pendeta itu datang Menyadarkan aku Tuhan Keselamatanmu itu gratis Tapi aku lupa Dan tidak gampang Untuk mengikutimu Aku seharusnya mengampuni Bapakku Karena kau telah mati Di kayu salib Untuk mengampuni dosaku Aku harus bersyukur Padamu ya Tuhan Karena kau baik Bagiku Benar Kata Cindy Dewi Dan juga Jill Jika aku harus bersyukur Bersyukur karena aku adalah milikmu Dan kau milikku Tuhan Engkau begitu mengasihku Mengapa sekarang aku baru sadar Bahwa engkau baik buat aku Tuhan Bang 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 Ya Sin Ada apa? Apa-apa-apa kan? Ayo Bang Kita makan dulu Oh iya Dewi mana Sin? Di belakang Bang Wih Dewi Iya Kenapa Bang? Yuk Kita makan bersama-sama Hah? Beneran Bang Kenapa? Tumben ya Bang kita Iya Bang Tidak biasanya loh Abang makan bareng-bareng dengan kita Tumben nih Ngajak makan bareng Iya Sekali-sekali Kita makan bersama-sama Wow Sindi Enak nih Eh Sindi Dewi Iya Kak Iya Besok Bagikan hari Pasca Iya Kak Abang ikut ke gereja ya Bareng kalian Wow Yang bener Pak Iya Bener Abang Mau ingin pergi ke gereja Puji Tuhan Abang kita berubah Wah haleluya Wah Tuhan jamah abang kita Kak Betul Yaudah Yuk kita makan bersama-sama Oke Bang Ayo Bang Ayo Bang Ayo Bang Udah lapar Iya Bang juga udah lapar Udah lapar nih aku Bersama-sama 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 Di depan gereja Bapak pendetarian Sudah menunggu para jemaat Untuk datang bersama-sama Merayakan Pasca Halo adik-adik Halo adik-adik Shalom Kalian senang hari ini Suka cita Karena apa Tuhan Yesus bangkit Nah hari ini hari Pasca Dan kita mau merayakan Bersama-sama Pasca Hari ini Wah tapi kok Sindi dan Dewi Biasanya sudah datang kok Belum datang ya Pagi Bapak Pendeta Pagi Bapak Pendeta Oh ini dia Hei kalian Sindi Dewi Siapa yang datang lagi Bersama kalian Selamat pagi Pak Pendeta Setelah ketemu dengan Bapak kemarin Malamnya sampai kemul Minta ampun sama Tuhan Yesus Betul kan Apa yang pernah Bapak Pendeta Bilang sama kita Kalau Tuhan Pasti akan jamah hati Abang kita Suatu hari nanti Iya ya Kak Rasanya mujijat banget loh Sepertinya Abang kita jadi baru gitu loh Ya iyalah Waduh Hari ini ternyata penuh Dengan suka cita Amin Pak Hati Bapak hari ini Karena Tuhan Yesus Menjamah kalian Haleluya Pak Tapi Pak Masih ada masalah Pak Bang Martin Preman pasar itu kemarin Masuk rumah sakit Korban penusukan Sekarang Masih koma Pak Di rumah sakit Oh begitu ya Ya nanti kita akan doakan dia Tapi Loh Si Jun kok Belum datang juga Kemana dia ya Mungkin Masih nungguin Bang Martin Pak di rumah sakit Oh Dia nungguin Bang Martin Iya Waduh Nanti setelah kita ibadah Kita akan tengok bersama-sama ya Iya Pak Iya Pak Sekarang Mari kita rayakan Pasca hari ini Mari Pak Mari Pak Mari kita mulai Setelah ibadah selesai Akhirnya Yuda diantar Bapak pendetarian Menuju ke rumah sakit Di rumah sakit Bang Martin Masih terbaring koma Tidak sadarkan diri Jul yang menjagai Bang Martin Sedih Ketika melihat Bang Martin terbaring lemah Di ranjang rumah sakit Dan dia selalu berdoa Dan membaca akitab Supaya Tuhan Yesus Mau menjamah Bang Martin Yuda dan Bapak pendetarian Tiba di rumah sakit Untuk mendoakan Bang Martin Bang Sadar Bang Bang Martin Ayo sadar Bang Sadar Bang Bang Martin Sadar Bang Bang bangun Bang Bang sadar Bang Hei Jul Bang Bang Martin Belum sadar ya Jul Iya Yud Kami sama-sama Gak punya orang tua Jadi aku yang nungguin Kasian Bang Martin Bang Martin Dari kemarin Memang belum sadar ya Belum itu Yud Bapak pendeta Tolong doakan Bang Martin ya Supaya dia sadar Ya Ayo kita akan berdoa Ayo Teman-teman Anak-anak kita akan berdoa buat Bang Martin Semua berdoa Ayo kita berdoa bersama Tutup mata ya Kita mau berdoa Bapak yang baik Bapak yang baik Kami disini mengucap syukur Karena terjadi keselamatan dan pemulihan pada anak-anakmu Si Yuda Sindi Dewi dan Jul Dan sekarang Ada Bang Martin yang sakit Ditusuk orang Tuhan kami berdoa Tuhan sembuhkan Tuhan sadarkan Dan Buat Bang Martin untuk bertobat Dan beri kesempatan kedua padanya Sehingga Tuhan boleh pulihkan dia Dan kiranya Bapak berkati untuk seluruh biaya pengobatannya Tuhan cukupkan itu Terima kasih Tuhan Tuhan sudah sembuhkan Dalam nama Tuhan Yesus Terjadilah menurut kehendakmu Tuhan Amin Tiba-tiba Tubuh Bang Martin bergetar Dan Bang Martin mulai sadar Serta menangis Dan semua yang hadir Menjadi kaget Bang Martin sadar Bang Martin sadar Bang Martin sadar Iya Bang Martin sadar Puji Tuhan Iya Bang Martin Iya Jul Maafkan aku ya Aku juga minta maaf ya Julia Aku Aku telah menyusahkan kamu Aku semalam itu Berpimpi Ada orang yang mendoakanku Sambil membaca Alkitab Supaya aku sadar Dari Kelakuanku selama ini Yang telah menyakitkan kalian semua Aku sadar sekarang Gak mau jadi preman lagi Gimana Jul Kamu mau pahamanku Iya Iya Bang Iya Bang Aku juga minta maaf Iya Bang Emangnya Juli itu adik abang ya Iya lah Iya Dia abang aku yud Memang Badanku lebih besar dari dia Tapi kan Tapi kan mukanya lebih tua dari aku Oh kamu ini Eits Jaga tanganmu bang Dia gak tak Gak mau kuanggap abang Dan aku Adiknya Yang karena masa lalunya preman itu yud Dia malu katanya Padahal Aku terima abang itu apa adanya lo yud Puji Tuhan Bang Martin sudah sadar Bang Martin Aku sudah memfoto kalian Dan mengupload ke Upload WA Gereja Dan sudah ada respon Untuk membiayai pengobatan Bang Martin Sampai sembuh Puji Tuhan Amin Terima kasih Tuhan Terima kasih Dan ini malah sekarang Ada yang mau mengirim makan siang Kesini Pakai go food Oke lah kalau begitu Wah Ternyata Tuhan itu sangat baik Buat kita Hari ini Mujicatnya sungguh luar biasa Yudha Bang Martin Dan kalian semua Kalian telah memilih yang terbaik Buat hidup kalian Kalian sudah bertobat Meminta ampun Dan mengampuni Dan menerima Tuhan Yesus Sebagai Tuhan Dan suruh selamat Sehingga hari ini Terjadi musizat Atas kalian Puji Tuhan Hari ini Tuhan Benar-benar bangkit pada kalian Itulah pilihan yang terbaik Amin Puji Tuhan Akhirnya Semua berakhir dengan bahagia Dan suka cita Yudha dan bang Martin Telah memilih yang terbaik Dalam hidupnya Mereka telah bertobat Dan memilih untuk Menerima Tuhan Yesus Sebagai Tuhan Dan juru selamat mereka Tua Anak-anak yang ditinggal Orang tuanya Anak-anak yang harus Bekerja Mencari Nafkah Supaya mereka bisa Bertahan hidup Berbahagialah kamu Yang kalau orang tuamu Bisa Memberimu makan Menyekolakanmu Dan merawatmu Dengan penuh cinta kasih Kita tepuk tangan dulu Untuk orang tua kita semuanya Yang begitu mencintai kita Merawat kita Membesarkan kita Mereka berjeripa Mereka berkeringat Mereka meneteskan air mata Mereka mencari uang Untuk apa? Untuk membesarkan kamu Untuk mengasihi kamu Tetapi adik-adik Dalam kisah ini tadi Memang Kehidupan boleh menekan kita Kesengsaraan boleh menghibit kita Tetapi kunci jawabannya adalah Pada siapa? Tuhan Yesus Barang siapa yang mau Percaya Dan menerimanya Maka mereka akan Beroleh kesalah Matan Nah setelah Percaya Menerima Tuhan Yesus Kemudian apa? Mau juga Mengampuni Siapa disini yang Mengampuni orang yang Bersalah kepada kita? Wah ya Tadi dikisahkan Kita belajar Untuk mengampuni Dan mengasihi Supaya kasih Tuhan Juga mengalir Dalam hidup kita Yohanes 1 Ayat 12 Coba dengarkan semua Ya Yohanes 1 Ayat 12 Dengarkan ya Yohanes 1 Ayat 12 Dengarkan dulu semuanya Diam dulu ya Bisa ditampilkan Yohanes 1 Ayat 12 Yohanes 1 Ayat 12 Tetapi Semua orang yang Menerimanya Diberinya kuasa Supaya menjadi Anak-anak Allah Ya Supaya menjadi Anak-anak Allah Yaitu Mereka Yang Percaya Dalam Namanya Tuhan Yesus Tuhan Yesus Seluar Seluar Biasa Tuhan Memberkati Halo Halo adik-adik Loh kok Tidak ada suaranya Ya Halo Mau cek Semangat lagi Aja ya Masih ingat Ya Cek dulu ya kak ya Semangatnya ya kak Kok kayaknya Padangan Tuh ini Lapar ya Oke Cek ya kak Semangatnya kak Oke Ayo kak Masa Mau tes Bagaimana semangatnya Tetap ada atau Sudah Bagaimana semangatnya Sih